Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, saya ingin bertanya Buya, aku pernah menghajar anakku habis-habisan karena dia tidak mau mengaji tetapi kini dia minta ke pesantren kemarin dia pulang ke rumah dan dia mengaji di hadapanku besok dia mau kembali ke pondok kini aku merasa berdosa kepadanya Buya apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya yang telah menghajar dia aku pernah minta maaf kepadanya tapi dia hanyalah diam sambil menangis mohon pencerahannya Buya nasihat buat ayah dan ibu hendaknya senantiasa membiasakan di dalam berusaha dengan anaknya adalah mendahulukan kasih sayang bukan dengan kekerasan bukan dengan kekerasan Nabi mengizinkan memukul adalah dalam umur tertentu dengan catatan-catatan yang tertentu mukulnya pun ternyata bukan mukul wagem begitu akan tetapi hanya sesuatu yang menjadikan sebab anak itu cerah di saat umur 10 tahun dia belum mau melaksanakan sholat antri bu'ali Buhum abdak masyirin Tuh kulihat sini sayang sini bukan dengan kekerasan karena itu lebih menundukkan hatinya satu sisi upayakan mungkin ada sebagian orang tua yang punya pendidikan juga keras dari orang tuanya sehingga akan diterapkan kepada anaknya endaknya segera mengevaluasi dan koreksi diri dan juga membuat perubahan anak-anak kita adalah anak yang punya kelembutan dengan dasar hati yang lembut pada dasarnya tapi kalau kita latih dengan kekerasan pun akan keras pada akhirnya maka kami himbuk kepada para orang tua tetap mendahulukan kasih sayang dan kelembutan serta cinta cuman memang ada suatu ketika harus ada ketegasan tapi bukan kekejaman ketegasan bukan kekejaman ketegas dan itu harus betul-betul diukur yang segera tidak akan membahayakan kepada fisik mereka kalau seandainya anak kita harus kita hukum di luar kamar tidur di luar kamar karena dia sangat nakal dan sebagainya tapi jangan dibiarkan tidur di luar kamar diam-diam sudah kita siapkan kasur kita lembar begitu sama salibunnya sama pantalnya sudah kita kasih obat nyamuk biar tidak ada nyamuknya jangan sampai nanti disitu tersiksa kedinginan dan sebagainya biarpun nanti tidak kita lewatkan dia akan nyari sendiri misalnya juga sampai derajat sudah tinggi kemakalannya baik kemudian dari sisi anak wahai anak dengar jika terkenang-kenang jika terkenang-kenang di benakmu tentang kekasaran orang tuamu yang harus kamu fahami dia adalah orang tuamu yang mereka telah bericetihat untuk memuliakanmu dengan pendidikan dan terbiah akan tetapi icetihatnya salah mungkin memukulmu berbuat kasar kepadamu wahai anak dengar ini jangan kau simpan di hatimu karena sesungguhnya ayahmu menghendaki kebaikan kepadamu karena keterbatasan ilmu ayahmu dan pengalamannya atau memang pengalamannya diambil dari orang yang sebelumnya seperti itu sehingga diterapkan kepadamu seperti itu maka wahai anak pandang kalau itu adalah bahasa kasih sayang ayahmu yang sangat terbatas jangan kau simpan dendam kalau kau ingin beruntung dan bahagia berusaha untuk lapang hati fahamkan kepada dirimu sendiri kalau itu adalah kasih sayang dan tengok nasibmu sendiri-sendiri kalau ternyata di dalam hatimu dikuasai dengan dendam yang berkepanjangan kepada orang tuamu maka ketahilah itu alamat nasib buruk untukmu sebab ada orang yang dihajar oleh orang tuanya dipukul oleh orang tuanya padahal dia juga tidak beriman ternyata tidak marah kepada ayahnya ada kok itu nasib baik ada orang yang tidak bisa marah dengan ibu undanya, ayah undanya bahkan yang ada hanya kasih dan cinta biarpun dia dipukul dan sebagainya berarti memang dia itu bakat bakal benar ini orang tapi ada seorang anak mudah kalau sama orang tuanya mudah marah dendam na'udzubillah kadang kalau memang nasib buruk padahal orang tuanya juga tidak kasar-kasar amat orang tuanya tidak kasar-kasar amat tapi dendamnya panjang tidak kunjung selesai na'udzubillah nasib buruk sehingga susah punya kecintaan kepada orang tua susah mengabdi kepada orang tua hati-hati ini nasihat buat anak yang punya pengalaman masa lalu dengan orang tuanya tidak baik tolong segera segera obati hatimu dengan melihat bahwasanya itu kasih sayang dan cinta orang tuamu kepadamu yang dihadirkan dalam bentuk yang salah pada sesungguhnya itu adalah cinta karena keterbatasan orang tuamu dalam mengungkapkan cintanya pengennya orang tuamu itu adalah menjadikan dirimu adalah orang istimewa cuma lupa bahwasanya perlu waktu dan memang kadang seperti itu seorang tua kadang terburu-buru ingin dijadikan anaknya cepat bisa di umur begini harus bisa begini umur begini bisa bisa jadi menjadikan sebab cacat itu anaknya orang tua biarkan ulat dengan kepompongnya kemudian akan keluar kubu dengan sendirinya jangan anda tolong tidak bisa dibuka sedikit cacat itu kubu anak akan berkembang dia punya hak main dia punya hak senang ini memang perlu pendidikan dari dua belah pihak ini dari pihak orang tua harus mengerti pendidikan bagaimana dengan anak sisi lain ini anak ini na'udzubillah kadang jadi bahan mainan syaitan sehingga marah dengan orang dendam dengan orang hmm sama orang tuanya sama orang lihat orang tuanya sampai suatu ketika orang tuanya minta maaf ada satu orang orang tuanya minta maaf dia begini orang tuanya minta maaf dia berpaling tidak mau melihat wajah orang tuanya innalillah mau kemana itu anak sementara orang tuanya waktu kasar kepadanya dalam bahasa cinta dan karena orang tuanya tidak berpendidikan seperti dia anaknya dikasih pendidikan ternyata kayak begitu ayo mau kemana wahai anak tolong dan memang harusnya di dua pola pihak ini sama-sama berbenah jangan sampai seorang anak menemukan orang tuanya kasar ternyata kekasar orang tuanya dalam uqaddimah keterpurukan sang anak karena dia akan menjadi anak yang durhaga na'udhu billah tapi sebaliknya ada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah biarpun dia diperlakukan oleh orang tuanya dengan tidak benar maka ternyata dia masih dengan kasih sayang dan cinta menghadapi orang tuanya ada fahami dirimu semuanya wahai hamba Allah jangan sampai mendendam dengan ibu dan ayah anggap saja betul orang tua jahat tidak niat baik kepadamu dia tetap ibu dan damu jangan kan kepada ibu dan kepada orang lain pun hal jazau hal jazau tidak kepada orang tua la'fu memaafkan lapang hati apalagi dengan ibu dan ayah dan kita yang telah Allah jadikan beli adalah bintu terluas untuk masuk surga semoga ini ada satu satu keserasian gayung bersambut seorang ayah yang baik dan lembut hati bertemu dengan anak yang masya Allah juga ngerti makna kasih sayang dan berterima kasih sehingga hidup indah semuanya perlu berusaha sehingga kami hadirkan dari dua sisi tidak boleh sepihak nanti kita menegur orang tua saja anak sama tidak karu-karuan iya betul ibu ya ayah saya begitu jadi neraka itu anak ahli neraka semoga selamat semuanya ahli surga semuanya orang tua ahli surga dan anak ahli surga penuh kasih dan cinta penuh kebahagiaan setelah anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW wa alihi wa sahbihi wa salam